Indonesia yang luar biasa, dengan pesona timur yang begitu spesial dan istimewa juga. Ini tadi kita lihat ada musisi, sisir. Jadi, Bung Franz Lumbino ini terkenal dengan jadi Franz Sisir ya. Bung Franz, itu enggak ada orang kepikiran main musik itu dengan sisir. Tapi ternyata saya dengar awalnya dari plastik dulu. Gimana singkatnya kamu mendapatkan ide itu? Ya, awalnya dari iseng-iseng aja. Pada saat saya dari pihak pindah ke Jayapura, nonton satu pertandingan. Kalau di Jayapura, di Papua itu mereka tahu Stadion Mandala itu. Biasanya kan kalau di Papua itu ada istilah Porda. Porda itu pekan olahraga daerah. Jadi, semua kabupaten kumpul di metropolis tadi, Jayapura. Kebetulan saya ini kan dari biak dan saya senang olahraga sepak bola, hobi. Terus, walaupun saya sudah di Jayapura, tapi nasionalis saya sebagai orang biak tidak pernah lupa. Jadi, ya, mendukung kesebelasan biak. Mendukung kesebelasan dari biak. Jadi, akhirnya saya pikir kira-kira apa ya. Yang ada dalam pikiran saya sudah. Saya ambil sisir dan plastik. Itu sisir ibu saya. Jadi, orang punya. Jadi, Papua bilang saya punya mama punya sisir. Dulu kan ada sisir yang gini itu kan. Yang terbesarkan. Kantong plastik hitam. Langsung saya ambil. Dalam kamuk kayak begini kan. Ya, salah satu yang saya pikir. Kayak begitu kan. Pokoknya, bikin rusak kelahan suasana. Jadi, pokoknya hanya itu yang bisa saya kasih support buat tim dari biak. Ya, tapi itu justru lebih bagus daripada ngerusak anarkis. Ya kan. Kalah sesebelasan yang habis itu nyerang pelatih. Ya, itu justru lebih bagus. Berkat sisir dan plastik ini, Frans bisa merasakan tanah Amerika. Dia sudah keliling dunia. Karena sisir dan plastik. Sisir dan plastik dan mungkin yang jelasnya itu, saya pikir itu mungkin iseng-iseng. Tapi, saya pikir ada kemampuan lain yang saya tidak punya. Tapi, itu kemampuan dari Tuhan. Akhirnya, saya bisa kemana-mana. Ya, termasuk saat ini kan, kalau tidak Tuhan kan, orang papa bilang, kakak Rosy tidak telpon saya. Saya senang bisa berbagi sahabat-sahabat Rosy ya, bagaimana perubahan atau sumbangan yang diberikan. Itu kan perjalanan Bung Frans untuk jadi seperti ini juga bukan satu perjalanan yang singkat ya, bukan satu perjalanan yang mudah. George misalnya bercerita pada saya bagaimana susahnya untuk berkomunikasi dengan anak-anak Amerika di sana. Dan, bagaimana pada titik apa kamu akhirnya percaya diri bahwa anak Indonesia juga tidak kalah dengan anak Amerika. Ya, jadi gini Kak Rosy. Waktu sampai di sana, di kampus, di sekolah gitu kan bingung. Ini mau ngomong bahasa Inggris sama orang itu, orangnya tidak ngerti. Jadi, susah. Jadi, bingung bagaimana supaya mereka itu bisa menghargai saya. Setidaknya supaya dari situ mereka bisa, Kalaupun saya ngomong bicara bahasa Inggrisnya jelas atau tidak jelas, Dari orang mengerti, oh itu bukan kitabu bahasa. Jadi, saya coba sosialisasi dengan mereka itu dengan beberapa cara. Contohnya, saya coba main basket. Di situ karena saya mainnya bagus, mereka itu kayak senang gitu. Sehingga kalau masuk makan di ruang makan di kampus, Itu kan nanti hitam dengan hitam duduk sendiri, putih. Tapi hitam Afrika dengan hitam Karibian juga duduk sendiri gitu. Saya tidak bisa bahasa Inggris, jadi saya cari teman Jepangku yang goblok bahasa Inggris juga. Jadi, kesaling pengertian gitu. Tetapi, teman-teman yang Amerika juga, maupun yang ini juga, Itu kan kalau PR Matematika atau Fisika gitu kan, ntar saya yang ajar gitu. Jadi, saya mencoba menaikkan kepercayaan diri dengan berpikir, Lah, PR Fisikamu, kamu nyontek dari saya gitu. Jadi, kalau saya bicara bahasa Inggrisnya salah maupun tidak salah, berarti. George, apakah kamu percaya bahwa satu saat, Satu saat Indonesia akan memiliki seorang ilmuwan yang memenangkan Nobel Prize? Saya percaya sekali dengan hal ini, Sebab saya percaya di dunia ini itu kita seperti satu keluarga. Jadi, ada orang tuanya, tapi sementara ini orang tuanya dihilangin dulu. Jadi, ada kakak yang paling tertua, tengah, terendah. Dan kita, bangsa Indonesia itu kita masih yang bungsu, kalau mau saya bilang. Dan kita belum menyadari potensi kita. Tapi, pada satu poin, di mana poin itu kita sadari bahwa, Wah, kita punya potensi yang besar, kita punya manusia yang banyak, Dari situlah kita akan kembali menjadi bangsa yang akan memimpin. Jadi, yang... Jadi, memang yang tua itu, yang tua itu akan pergi, Dan yang muda ini akan menggantikan. Itu yang harus kita semua bangsa Indonesia yakini hal ini dulu. Kalau kita sudah yakini, kita pasti akan kembali memimpin. Amin. George, 24 tahun. Kamu siap jadi pemimpin? Saya sudah menjadi pemimpin saat ini. YEEE! Bicara bahasa Inggris boleh saya ada. Boleh! Jadi kan, di Papua kan, dia bilang bicara masalah bahasa asing Inggris. Jadi, satu bapak... Kalau ada yang namanya Yaakobus, Kak? Kita tanya, maaf ya. Kebetulannya pun namanya Yaakobus. Dia bilang. Satu kali Yaakobus di kampung, ngomong sama orang-orang yang bilang, Wah, saya pintar bahasa Inggris. Padahal bapaknya ini tahu, Wah, Yaakobus ini bahasa Inggris itu kan. Kaki kepala, masnya tak bola balik gitu kan. Begitu, bapaknya pulang, langsung orang bilang, Wih, itu sih Yaakobus pintar bahasa Inggris. Langsung bapaknya bilang, Wih, kok kenapa mengaku di orang kampung pintar bahasa Inggris? Langsung Yaakobus bilang, Bapak bahasa Inggris itu kecil. Kalau logat Papua kan suka pakai. Toh? Toh? Coba, bapak tanya. Kalau satu, Yaakobus bilang, Pantoh? Kalau dua, Tutoh? Bapaknya semangat kalau tiga, Tutoh? Sekarang bapak tanya, Ini sulit ini. Kalau kau bisa jawab, Kau hebat gitu. Kalau tiga setengah, Bapaknya bilang, Tiga setengah, langsung Yaakobus bilang, Gampang, Eh, cepat-cepat bapak nanti pukul. Kalau triplex, Apa? Kalau tiga setengah itu triplex, Toh? Pokoknya triplex sampai, Sampai 10. Begitu, Kalau 10, Kalau 10, Tentuh. Wih, mantap. Kalau 20, Tenten, Toh? Kalau 30, Kalau 30, Kalau 30, Tenten-tenten. Kalau 100, Tenten-tenten. Tenten-tenten. Aduh, Baru sekalian yang kelihat, Ada Papua yang lucu. Saya hanya menghormati bahasa Inggris tadi, Rasanya berdosa juga kalau nyambung ke situ ya. Saya ingin tambahkan Kak Rosi, Jadi, Saya ingin supaya Papua itu maju, Jadi, Saya coba membangun suatu komunikasi seperti, Kak Glenn tadi sampaikan, Bahwa, Saya akan membawa, Anak-anak yang punya prestasi gitu, Supaya mereka lompak ke Jakarta, Dan peluang juga keluar negeri, Supaya mereka terekspos, Dan mereka punya jiwa-jiwa bertanding. Sehingga satu waktu mereka akan memiliki jalan yang sama, Seperti saya, Atau lebih dari saya. Jadi, Itu yang saya usahakan, Dan mungkin ada hasil ke depan, Kita lihat. Wow, Jiwa bertanding. Ini berbicara dari... Ini enggak, enggak. Ini mau lucu lagi apa sih? Tidak, ini pesan. Oh, pesan. Oke. Jadi, Karena berbicara dari Papua, Kan ada saya sama Ades Yors nih. Jadi, Pesanan juga anjuran buat, Para pemimpin di tanah Papua, Daerah kami, Karena, Aset-aset seperti ini, Kadang-kadang dalam praktek itu, Mereka kurang mendukung. Jadi, Melalui acara ini, Saya juruhkan kepada, Mulai dari gubernur, Wakil gubernur, Dan semua yang, Pejabat-pejabat yang daripada mereka, Hambur-hambur uang itu, Tidak jelas. Mereka harus perhatikan aset seperti ini. Karena kami ini aset. Ya. Glenn, George, Pak Franz, Dan begitu banyak mutiara-mutiara dari timur, Itulah yang, Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.